Kita uli setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Tim Gabungan Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat menggelar sidak ke sejumlah pasar di kota Bandung selasa pagi. Sidak dilakukan untuk mencari penyebab meroketnya harga kebutuhan pokok, yakni komoditas daging ayam potong dan telur ayam. Terus meroketnya harga kebutuhan pokok, yakni komoditas daging ayam potong dan telur ayam, mendapat perhatian serius dari Tim Satgas Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tim Gabungan Satgas Pangan Jawa Barat yang terdiri dari petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat serta dinas industri dan perdagangan, melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan modern di kota Bandung selasa pagi. Sidak pertama dilakukan di pasar tradisional Kiara Condong. Pasar tersebut harga komoditas daging ayam terbilang relatif mahal, yakni dijual dengan harga kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur dijual dengan harga kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Tak hanya di pasar tradisional, Tim Satgas Pangan pun melakukan sidak ke pasar modern di kawasan Dago. Di sini harga jual komoditas daging ayam dan telur lebih mahal dibandingkan dengan harga jual di pasar tradisional. Harga daging ayam dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga telur ayam dijual dengan harga di atas Rp26.000 per kilogram. Pasar tradisional dan pasar pelurian. Untuk pasar tradisional, kita tim gabungan Satgas Pangan ini, kita menuju ke pasar Kiara Condong. Terutama untuk melihat dan mengetik perkembangan dan sejauh kemana harga-harga, terutama dua komodisi, yaitu komodisi daging ayam dan telur ayam. Memang bervariasi, bervariasi. Namun rata-rata tadi harga untuk telur itu ada yang Rp25.000. Kemudian juga ada yang Rp26.000. Ini penyebabnya kita masih telusuri. Memang dari awal ada informasi ini penyebab utamanya adalah masalah pakan dan obat-obatan serta operasional yang lainnya. Sementara untuk daging ayam, ini tadi berkisar juga ke karyatif. Ada yang ukuran kecil itu justru harganya lebih mahal, Rp42.000. Dan bahkan ada yang Rp43.000. Justru yang ukuran besar itu Rp40.000. Tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat akan terus mencari dan mendalami penyebab meroketnya harga komunitas daging ayam dan telur. Tim Satgas Pangan meminta kepada para pedagang agar tidak mencari keuntungan berlebih, sehingga harga dapat turun dan tidak merugikan masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.